Kalau kalian mau jadi konten kreator, programmer, atau gamer, pasti butuh yang namanya laptop atau komputer. Entah buat belajar atau latihan biar bisa jadi master. Dan di video kali ini, saya nggak akan ngebahas tentang komputer, tapi saya akan ngebahas laptop pengganti komputer yang udah proper. Dan harganya juga nggak bikin kalian ngeluh di Twitter. Yaudah, nggak usah kebanyakan spoiler. Selamat menonton. Nggak tahu Blender. Oke, jadi ini adalah XP Victus 16. Yang nama lengkapnya adalah XP Victus 16 R0017TX. Seri Victus ini adalah penggantinya XP Parzillian Gaming, yang secara kasta, secara kelas, dia masih di bawahnya XP Omen. Tapi walaupun kelasnya itu di bawah XP Omen, beberapa konfigurasi spesifikasinya itu ada yang mirip juga sama XP Omen. Dan yang jelas, harganya lebih terjangkau dibandingkan XP Omen. Tapi namanya barang di bawahnya, pasti ada beberapa racikan yang dipangkas dikonfigurasi lagi biar harganya itu tetap affordable dan lebih murah dibandingkan dengan Omen. Nanti kita bahas untuk spesifikasinya. Sekarang kita bahas dari sisi desain dulu. Kalau secara desain, dia ini masih mirip sama XP Victus generasi sebelumnya. Tapi kalau kita lihat secara seksama, sebenarnya ada perbedaan. Bedanya itu di bagian pojok-pojok laptopnya. Kalau yang seri lama, dia ngotak lancip. Dan yang seri baru, di pojok-pojoknya ini lebih tumpul. Di bagian cover screennya ada logo V atau Victus. Di bagian bawahnya juga ada tulisan Victus-nya juga. Desainnya ini minimalis, simple. Jadi kalau misalkan pakai laptop ini digunakan untuk meeting, kerja kelompok nggak terlalu norak. Karena desainnya ini nggak terlalu rame. Kalau untuk dimensinya sendiri, dia ketebalannya itu 2,39 cm. Ya standar. Beratnya ada di 2,31 kg. Standar juga. Dan karena 16, ini sejadi lumayan panjang. Dimensinya dengan 36,9 x 25,94 cm. Terus untuk bahan materialnya, memang beberapa bagian dia pakai bahan polikarbonat. Tapi bahannya ini udah solid. Jadi kalau misalkan kita ketok-ketok, nggak ada area yang kopong. Dan yang unik di bagian keyboard, keycaps, dan juga frame bezel layarnya, dia pakai bahan yang recycle. Atau daur ulang. Untuk engsel sayangnya masih sama kayak generasi sebelumnya. Jadi dia belum bisa dibuka dengan satu tangan. Bagian bawahnya ini masih ngikut. Dan engselnya memang masih wobble. Jadi kalau misalkan kita buka dengan agak cepat, dia masih wobble kayak gini. Tapi nggak separah yang generasi pertama. Yang generasi pertama itu bahwa engselnya lebih parah wobblenya. Ketika posisi kebuka, langsung bisa kita lihat layarnya. Dengan dimensinya yang gede, 16,1 inch. Dia pakai panel IPS. Resolusinya pakai Full HD, dengan refresh rate-nya yang lumayan tinggi. Dia ada di 165Hz. Biasanya standar gaming itu 144Hz, 165Hz udah oke lah. Apalagi nih kelasnya di bawah omen. Layarnya ini juga udah punya anti-glare. Jadi kalau kita gunakan di ruangan terang atau outdoor, dia nggak silau. XP, claim untuk brightness, dia ada di 300 nits. Tapi XP bohong. Karena ternyata lebih tinggi dengan 307 nits. Kalau untuk color akurasinya, XP bilang dia udah 100% sRGB. Tapi ketika kita tes, pakai device kita, dia ada di 97% sRGB. Ya, selisih 3% masih oke lah. Di atas layarnya, ada webcam yang dia punya resolusi 1080p 30fps. Nggak cuma itu, dia juga punya fitur follow cam. Nah, untuk mengaktifkan fitur follow cam, kita harus masuk ke XP Omen Center-nya. Dan di situ ada fitur kayak semacam kamera, dan juga voice enhancer. Nah, di situ kita bisa pilih opsi untuk ganti background, terus juga bisa noise cancelling mikrofonnya, bisa kita set di situ. Dan yang kalian lihat, dari tadi, ini adalah kualitas mikrofon, dan juga kualitas webcam dari XP Victus 16. Yang untuk ukurannya XP Victus ya, bukan XP Omen. Webcam-nya ini menurut saya udah oke banget. Sekarang kita bahas performanya. Nah, biasanya ya, kalau misalkan kalian ke toko, atau kalian tanya ke temen kalian, wah, saya butuh laptop yang bisa buat ngedit performanya kenceng. Biasanya bakalan dikasih laptop gaming. Karena laptop gaming itu memang punya performa yang tinggi, atau high performance, dengan prosesor yang kenceng, dan GPU yang kenceng. Nah, si XP Victus 16 ini, secara spesifikasi, dia udah pake Intel Core i7-13700HX, generasi ke-13, yang dia punya 16 core, 24 thread, yang base power-nya ada di 55W, max turbo frekuensinya bisa sampai 5GHz. Terus, untuk di screen graphic card-nya, dia pake Nvidia RTX 4060, laptop GPU, VRAM-nya 8GB, GDDR6, dengan maksimum TGP, ada di 100W. Untuk memory RAM-nya, dia udah pake RAM DDR5, yang DDR5 ini memang support sama prosesornya. Speed-nya itu ada di 4800MHz, 16GB. Dan, kalau misalkan kalian mau upgrade, juga masih bisa, karena RAM-nya ini gak disolder. Jadi, dia ada 8GB RAM, dengan 2 keping. Kalau mau upgrade sih ya, tinggal ditukar tambah aja ke 16GB, biar jadi 32GB. Terus, untuk SSD-nya, dia juga pake SSD yang biasanya dipake sama XP Omen. Karena SSD-nya ini udah pake NVMe Gen 4, yang speed-nya itu ada di 6900Mbps. hampir 7000Mbps. Dan kapasitasnya juga gak yang kapasitas setengah tera. Kita langsung dikasih 1TB. Dan, kalau kalian ngerasa 1TB ini kurang, biasanya kurang sih ya, kalau gamenya game-game AAA yang gede banget saiznya. Tenang aja, XP masih ngasih 1 slot M22 lagi, buat upgrade storage. Jadi, RAM-nya bisa di-upgrade, storage-nya pun juga bisa di-upgrade. Tapi, dengan konfigurasi kayak tadi, kira-kira performanya kayak gimana, langsung aja kita coba. Pertama, seperti biasa, kita coba di Cinebench R15 lah. Tapi, disclaimer dulu, settingan yang kita pake ini, ketika tes game dan juga tes sintetis, settingannya ada di model performance, dan model kipasnya, kita setting di Mac. Dan, semua settingan ini, bisa kalian set di XP Omen Gaming Hub, bawaan dari laptopnya. Dan, di XP Omen Gaming Hub-nya ini, kalian juga bisa set beberapa settingan. Bukan hanya untuk kenceng-kencengan aja. Di sini, kita bisa boost laptop kita, bisa clean sistem si laptop kita, dan juga bisa gonta-ganti RGB di keyboard-nya, dengan Light Studio yang ada di Omen Gaming Hub. Oke, sekarang lanjut kita tes untuk performanya. Seperti biasa, Cinebench R15, dengan skenario rata kanan, dan hasilnya, untuk performa single core, dia dapet skor itu 258, dan untuk multi core-nya, di running pertama, sampai running keempat itu, nyentuhnya di 3100 poin, running kelima, sampai running ke 10, memang turun, tapi gak banyak, dengan sekitar 3090 poin. Untuk suhu temperaturnya, di Cinebench R15, dia juga tergolong masih aman loh. Spek-speknya di 90 derajat Celcius, tapi gak konstan, dan diimbangi dengan CPU package power yang gede juga, ada di 125 W. Di skenario kedua, kita coba laptopnya gak di charge, dan modenya ada di balance. Dan hasilnya jelas, ada penurunan performa, karena tanpa bantuan adapter, dan gak ada di mode performance, tapi hasilnya masih lumayan kencang juga, dengan single core-nya itu di 218 poin, multi core-nya, dia stabil di kisaran 1400 poin, sampai running ke 3, running ke 4, sampai running ke 10, di 1350 poin. Dan kalau kita lihat, suhu temperaturnya di skenario kedua ini, masih dingin aja ya, dengan suhu temperaturnya itu cuma di sekitar 30 derajat Celcius, dan untuk CPU package power-nya, bisa tembus di 55 W. Lanjut ke Cinebench R23, dengan skenario rata kanan dulu, dan hasilnya, single core dia dapat 1789, multi core-nya, di running pertamanya, kencang 20.300 poin, tapi setelahnya, stabilnya itu dia di kisaran 19.000 poin. Untuk suhu temperaturnya, di Cinebench R23 ini, nggak seangat di Cinebench R15, skenario rata kanan tadi, dengan suhunya itu di kisaran 75 derajat Celcius, tapi diimbangi dengan power yang juga nggak gede-gede amat, 90 W. Di skenario kedua, R23-nya kita copot adapternya, dan hasilnya single core dia dapat 1489, multi core-nya stabilnya di kisaran 8.000 poin. Kalau kita lihat dari hasil stress test CPU di Cinebench tadi, suhunya ini masih di angka aman, tapi coba ya, sekarang kita tes untuk GPU-nya, di Time Spy Stress Test, berarti kita loop sebanyak 20 kali, dan skor stability testnya, dia juga masih di angka aman, dengan skornya itu di 99,5%, boh, hampir 100%. Kalau untuk skor 5 stack-nya, dia ada di 24.476, Time Spy-nya ada di 10.621. Lanjut, kita coba dia untuk editing, karena saya yakin ketika kalian cari laptop untuk editing, programmer, content creator, pasti di sugirnya juga laptop gaming. Jadi kita coba dulu di Adobe Premiere Pro, dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita export ke 4K. Dan hasilnya, HP Victus 16 ini mampu merender dengan durasi waktu 4K ya. Cepat nih ya, 1 menit 14 detik. Tapi kalau kita turunkan ke Full HD, lebih kencang lagi, dengan 47 detik aja. Lanjut, gimana kalau kita gunakan dia untuk 3D rendering? Seperti biasa, blender dengan template BMW, kita coba CPU render dulu. Dan hasilnya, dia mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 23 detik. Ini sebenarnya udah kencang untuk CPU render. Tapi, kalau kalian ngerasa kurang kencang, pakai aja GPU rendernya. Karena hasilnya, kalau pakai GPU render, kudanya aktif, dia mampu merender dengan durasi waktu, cuma 29 detik aja. Gila. Gak sampai setengah menit. Untuk suhu kerjanya, ketika di Adobe Premiere Pro tadi, juga masih aman-aman aja. Suhu tertingginya itu, ada di 65 derajat Celcius, CPU package powernya 45 Watt. Terus kalau kita gunakan untuk CPU render, di blender tadi, dia juga spike awal-awal 80 derajat Celcius, terus stabil di 70 derajat Celcius. CPU package powernya, awal-awalnya di 125 Watt, terus stabil di 90 Watt. Untuk GPU render juga sama, di kisaran 70 derajat Celcius. Tertingginya, untuk GPU temperaturnya, cuma di 55 derajat Celcius. Oke, tes editing udah. Sekarang kita tes di kodratnya laptop ini. Karena ini kan kodratnya laptop gaming. Jadi, kita tes di gaming. Kita coba game-game yang casual dulu lah ya. Dota 2. Dengan settingannya resolusi Full HD, grafiknya ada di best looking, dan hasilnya untuk average FPS, dia dapat 164 FPS. Ya, masih oke untuk standarnya, karena layarnya ini 165Hz. Maksimum FPS-nya bisa dapat 185, minimumnya masih di 144 FPS. Lanjut, kita coba di Valorant resolusi sama, grafiknya ada di high average FPS, dia bisa tembus 210 FPS. Wah, maksimumnya bisa 259, dropnya minimum itu di 151 FPS. Lanjut, kita coba di game-game triple A ya. Shadow of Tomb Raider dulu. Resolusi masih sama, resolusi Full HD, grafiknya ada di highest, average FPS, dia masih dapat 153 FPS. Maksimum bisa tembus 170, minimumnya di 121. Far Cry 5, dengan resolusi sama, grafiknya ada di ultra, average FPS, dia bisa dapat 117 FPS, maksimumnya bisa tembus 140 FPS. Dropnya itu cuma di 81 FPS. Lanjut, kita coba di Assassin's Creed Valhalla, resolusi Full HD juga, grafiknya ultra high. Hasilnya, average FPS dia dapat 93, maksimum bisa 101, dropnya itu di 79 FPS. Lanjut, kita coba di game-game yang retracing. Jadi, Watchdog Legion dulu. Dengan resolusi yang sama juga, grafiknya ada di very high, DLSS-nya ada di medium, retracing-nya ada di medium, dan dia dapat average FPS itu 76, maksimumnya bisa 96. Drop FPS-nya juga masih di angka-angka playable, 42 FPS. Cyberpunk, dengan resolusi Full HD, grafik medium, settingan DLSS, dan juga retracing sama. Average FPS itu ada di 68, maksimumnya bisa tembus 74. Drop FPS-nya masih di 59 FPS. Untuk suhu temperatur juga masih aman-aman aja. CD of Tomb Raider itu suhu tertingginya cuma di bawah 80 derajat Celcius, Dota pun juga 70 derajat Celcius. Far Cry, dia memang bisa tembus di 85 derajat Celcius, tapi awalnya aja. Setelah itu stabilnya di 75 derajat Celcius. Paloran game yang CPU-bound banget, dengan FPS yang 200-an tadi, dia juga stabilnya itu di 60 derajat Celcius, spike sekali aja di 80 derajat Celcius. Game lain yang suhunya paling tinggi, itu ada di Wasdog Legion, karena grafiknya dia makin naik-makin naik, spike di 80 derajat Celcius, tapi stabilnya terus di 75 derajat Celcius. Dan untuk CPU Package Power, nggak pernah nyentuh 125 Watt, kayak di Cinebench R15 tadi. Kalau kita lihat dari performa, dan juga suhu temperaturnya tadi, XP Victus ini cooling-nya bisa saya bilang bagus ya, karena dia nggak pernah nyentuh di atas 90 derajat Celcius. Tapi gimana untuk suhu permukaannya? Jadi setelah kita stress test, time spice, Cinebench, test gaming, dan kita udah ngerasa anget, kita coba flir suhu permukaannya. Dan hasilnya untuk suhu tertingginya itu cuma ada di 40 derajat Celcius. Ini masih lumayan adem. Terus tombol WASD, tombol yang bakalan sering kita gunakan untuk main game, itu cuma di 33,2 derajat Celcius. Jadi bener-bener aman, anget aja nggak? Oh iya, ngomongin keyboard, keyboardnya XP Victus 16 ini saya nggak ada komplain, tactile-nya dapet, travel distance-nya pas, keyboard-nya juga udah RGB, seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa ganti di XP Omen Gaming Hub. Terus untuk input device lain, kayak touchpad juga nggak ada masalah, travel distance-nya pas, solid, jadi nggak ada yang kerasa murah, walaupun ini kelasnya di bawah Omen. Lanjut, untuk audio atau speaker, sekali lagi, walaupun dia di bawahnya Omen, tapi audionya ini pakai audio yang juga dipakai di Omen, yaitu Bang & Osen, yang kualitas suaranya untuk ukuran laptop gaming sih, udah lumayan imersif lah, bass-nya masih ada, jadi suaranya itu nggak cuma sekedar ada suara gitu, masih bisa didengerin. Lanjut, sekarang kita bahas baterainya. Baterainya sebenarnya secara kapasitas udah gede, karena dia ada di 83Wh, adaptor-nya pun juga lumayan 230W, tapi karena ini laptop gaming, laptop yang bener-bener menguras daya, karena power-nya gede, jadi nggak bisa disamakan sama XP Specter ataupun XP Envy, yang memang daya tahan baterainya lebih awet. Ini saya gunakan untuk video playback 1080p, dengan brightness 50%, volume 20%, dia cuma tahan sekitar 6 jam 10 menit. Terus kalau saya gunakan untuk main Valorant, 10 menit dia itu langsung berkurang 10%, fahalah 10 menit dia berkurang 20%. Jadi ya kalau digunakan untuk main game Valorant, tanpa adapter, performanya bakalan turun, dan daya tahan baterainya paling ya Valorant 2 jam setengah dia udah habis lah. Kalau untuk waktu pengincasannya 0 ke 100%, dia butuh waktu itu sekitar 2 jam. Kalau ini sih standar. Terakhir kita bahas konektivitasnya. Untuk Wi-Fi dia udah pake Wi-Fi 6, Bluetooth-nya juga udah Bluetooth Low Power versi 5.1. Untuk port-port lumayan lengkap, dengan ada 3 USB Type-A, dengan speed 5 gigabit per second, yang salah satunya itu udah support sama XP Sleep and Charge. Terus ada USB-C yang support power delivery, dan juga display port, yang sayangnya USB-C-nya ini nggak support Intel Thunderbolt 4. Nah, bagian ini yang dipangkas. Biasanya, untuk XP Omen kelas atasnya, dia ada Intel Thunderbolt 4-nya. Terus juga ada HDMI 2.1 yang support 4K 60Hz. Port-Land dia udah ada buat gaming yang lebih stabil, terus juga ada audio jack combo. Oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari XP Victus 16, yang nama lengkapnya itu R0017TX. Untuk harga, dia dibantul dengan harga yang lumayan ya. Untuk kelas Victus di harga 24 jutaan. Link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Tapi memang kalau kita lihat spesifikasinya, ini spesifikasi yang biasanya ada di XP Omen. Contohnya kayak RAM-nya udah DDR5, SSD-nya udah NVMe Gen 4. Jadi kayak cuma pake form factor Victus aja, tapi secara spesifikasi, dia pake spesifikasinya Omen. Jadi, makanya harganya 24 jutaan. Kelebihannya jelas, performanya kenceng. Terus dari sistem cooling juga bagus. Seperti yang kelihatan tadi, suhu permukaan baik suhu di dalam untuk CPU dan juga GPU-nya dingin. Bahkan anget aja enggak, suhu permukaannya itu enggak sampai di atas 40 derajat Celcius. Untuk suhu temperatur CPU-nya enggak pernah nyentuh di 90 derajat Celcius. Ketika main game, GPU-nya juga adem-adem aja di 60 derajat Celcius. Webcam-nya udah standarnya laptop gaming sekarang lah. 1080p 30fps, ada fitur follow cam juga di Omen Gaming Hub-nya. Layarnya juga udah bagus, refresh-nya 165Hz. Dengan color akurasi yang diklaim XP 100 sRGB. Tapi ketika kita tes, ya selisih 3% aja masih oke lah. Kekurangannya, ya ini saran saya aja sih ya kepada XP. Enxel-nya memang udah lebih bagus dibandingkan yang pertama. Karena wobblenya enggak terlalu. Tapi semoga XP Victus generasi selanjutnya, wobblenya ini memang lebih berkurang. Tapi semoga aja bisa lebih solid. Dan untuk enxel-nya bisa dibuka dengan satu tangan. Tapi secara keseluruhan, dengan harga 24 juta, dia udah ada ADP, Windows 11-nya ada, OHS juga ada. Ya, XP Victus 16 ini bisa menjadi rekomendasi yang sangat menarik untuk laptop gaming yang form factor-nya ini Victus, tapi secara performa, dia udah mirip-mirip Omen. Yang jatuhnya, harganya lebih terjangkau dibandingkan Omen. Saya Indyka Stabody, and see you on the next video. Bye-bye!